Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Catur Sasongko Kembali akan menyajikan Materi yang ada dari buku Dasar-dasar investasi Karangan Bodi & Ken Edisi ke-9 Yang diterjemahkan oleh Penerbit Salemba Emban Patria Atau Penerbit Salemba 4 Kali ini saya akan bahas tentang Bab 13 Yang ada di buku Dasar-dasar investasi Tentang valuasi ekuitas Jangan lupa dapatkan Video pembelajaran lain Dari bab-bab yang ada Selain bab 13 ini Dan soal serta pembahasan lengkap Dan Tryout secara daring Menghadapi UTS dan UAS Yang juga Anda akan dapatkan di E-learning.penerbit Salemba.com Kemudian Anda cari E-learning Management Investasi Oke kita mulai ya Oke valuasi ekuitas Jadi Di chapter 12 kemarin Kita mempelajari tentang Analisis ekonomi Dan analisis industri Nah itu adalah bagian dari Analisis fundamental Yang mencoba untuk Mencari Efek-efek atau saham-saham Misalnya yang harganya Tidak tepat Atau misprice Jadi yang under value Kemurahan Atau over value Kemahalan Nah kita mulai dari Valuasi ekuitas Nah ada yang disebut dengan Istilah nilai buku Yaitu kekayaan bersih Atau neto Dari saham biasa Sesuai dengan laporan Keuangan perusahaan Nah nilai buku Dari ekuitas ini Dapat kita lihat Dari laporan Posisi keuangan Sebuah perusahaan Yang kita peroleh Dari aset Dikurangi dengan liabilitas Jadi kayak semacam Nilai residual Yang tersisa Untuk memegang saham Nah Akan tetapi Ada permasalahan Dari keterbatasan Di nilai buku Keterbatasannya adalah Nilai buku ini Tidak semua aset Dan liabilitas itu Dilaporkan dalam Laporan posisi keuangan Sesuai dengan nilai pasarnya Atau nilai Nilai wajarnya Atau nilai pasarnya Jadi masih ada Beberapa aset Yang masih menggunakan Harga perolehan Sebagai basis Untuk pencatatan Nah Jadi Tentu saja Nilai buku secara Historical tersebut Tidak sama dengan Nilai pasar Nah ada Ukuran yang lebih baik Dibandingkan dengan Nilai buku Misalnya adalah Nilai likuidasi Nah ini adalah Jumlah neto Yang diperoleh Dengan menjual aset Dan membayar utang Jadi kalau perusahaan itu Dilikuidasi Maka Kemudian Perusahaan menjual Seluruh aset yang dimiliki Dan hasil penjualan tersebut Kemudian dibayarkan Utang-utang yang ada Dan jika masih ada sisa Itu yang kemudian Akan menjadi hak dari Para pemegang saham Perusahaan Atau juga ada Biaya penggantian Atau replacement cost Yaitu biaya untuk Menggantikan aset perusahaan Yang ada Dan Tobin's Q Ini adalah Rasio nilai perusahaan Terhadap biaya Penggantian Tabel 13.1 berikut ini Memperlihatkan Ikhtisar keuangan Dari Microsoft Per Januari 2012 Nah ada harga Persaham Harga persaham itu 28,25 dolar Kemudian Saham biasa yang Sebesar Saham biasa yang beredar itu 8,41 miliar lembar Kemudian Market capitalizationnya Atau kapitalisasi pasar Adalah harga Harga Persaham Dikalikan dengan Jumlah saham yang beredar Nah itu Sekitar 237,6 miliar dolar Nah kemudian Ada angka 12 bulan terakhir Yaitu penjualan Dalam miliar 71,12 Kemudian ada EBITDA Earning before interest Tax depreciation And amortization 30,15 miliar dolar Ada net income 23,48 miliar dolar Dan EPSnya Laba persahamnya Adalah 2,75 Kemudian Di valuasinya Kita bandingkan Antara Microsoft Dengan Rata-rata industri Yang sama dengan Microsoft Model bisnisnya Rasio PE-nya Microsoft 10,3 Lebih rendah Dibandingkan dengan Rata-rata industri 17,5 Harga saham Dibandingkan dengan Nilai buku Persaham Adalah 4 kali Di Microsoft Sedangkan Industri Itu 10,5 Harga Saham Dibandingkan Penjualan per unit Ada 3,3 Kemudian Harga saham Per arus kas Nah kemudian Di profitability Ada return on equity Ada return on asset Operating profit margin Dan net profit margin Sekarang kita Beralih ke konsep Nilai intrinsik Dan harga pasar Nilai intrinsik Adalah nilai Yang diperoleh Dengan Menggunakan Formula tertentu Sedangkan Harga pasar Itu ditentukan Oleh permintaan Dan penawaran Atas saham tersebut Di pulsa saham Nah imbal hasil Yang diharapkan Atau R Ini adalah Expected D1 Ditambah Expected P1 Kurang P0 Dibagi dengan P0 Dimana Expected D1 Adalah Dividend yang Diharapkan Diterima di tahun depan Kemudian P0 Adalah Harga saham Saat ini Dan Expected P1 Adalah Harga saham Di akhir tahun Atau harga saham Di tahun depan Yang diharapkan Kalau kita susun ulang Persamaan Imbal hasil Yang diharapkan Maka kita dapatkan Harga saham Saat ini Atau P0 Adalah Expected D1 Ditambah Expected P1 Dibagi 1 Ditambah Expected Imbal hasil Imbal hasil Yang diharapkan Nilai intrinsic Adalah Nilai sekarang Dari arus kas neto Di masa depan Yang diharapkan Yang didiskontokan Dengan imbal hasil Yang dipersyaratkan Atau Required Rate of Return Jadi Nilai intrinsic Saham Adalah Arus kas neto Dari saham Di masa depan Yang berupa Dividend Atau Capital gain Yang kemudian Didiskontokan Di present value Dengan Menggunakan Imbal hasil Yang dipersyaratkan Atau Required Rate of Return Nah Kemudian Ada yang disebutkan Market Capitalization Rate Nah ini adalah Perkiraan Yang telah Menjadi Konsensus Pasar Atas Suku bunga Diskonto Yang tepat Untuk Arus kas Perusahaan Jadi Market Capitalization Rate Ini juga Dapat disamakan Dengan Imbal hasil Yang dipersyaratkan Atau K Jadi Bagaimana Menghitung Nilai Intrinsic Saham Untuk Kepemilikan Selama Satu Tahun Harga Saham Saat Ini P0 Atau V0 Adalah Expected Dividend 1 Dividend Yang diterima Di tahun Depan Ditambah Expected Harga Saham Tahun Depan Dibagi Dengan 1 Ditambah Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Untuk Periode Kepemilikan Lebih dari Satu Tahun Maka Harga Saham Saat Ini Adalah D1 Dibagi 1 Plus Imbal Hasil Yang dipersyaratkan D2 Dibagi 1 Plus Imbal Hasil Yang dipersyaratkan Pangkat 2 Terus Sampai Dividend Di masa Depan Ditambah Harga Ketika Saham Dijual PH Dibagi 1 Plus K Pangkat H Nah Ada yang disebut Dengan Dividend Discount Model Ini adalah Formula Untuk Menghitung Nilai Intrinsik Perusahaan Yang berupa Nilai Sekarang Dari Seluruh Dividend Yang diharapkan Di masa Depan Jadi Dengan Menggunakan Dividend Discount Model Nilai Intrinsik Perusahaan Atau Nilai Intrinsik Saham Itu Adalah Nilai Sekarang Dari Dividend Dividend Yang akan Diterima Di masa Depan Yang Didiskontokan Dengan Imbal Hasil Yang dipersyaratkan Oke Kita bahas kembali Dividend Discount Model Asumsinya adalah Pertumbuhan Dividendnya Konstan Dalam artian Dividendnya Bertumbuh Misalnya Setiap tahun 10% Selamanya Jadi Setiap tahun Dividend Dividend tersebut Bertumbuh Konstan Selama 10% Maka Rumusnya Adalah Harga Saham Saat Ini Atau Venol Atau Penol Adalah D1 Dibagi K Minus G Jadi Venol Adalah Harga Saham Saat Ini K Itu Adalah Tingkat Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Atau Required Rate Of Return G Ini Adalah Tingkat Pertumbuhan Dividend D1 Itu Adalah Dividend Yang Akan Diterima Di Tahun Depan Jadi D1 Itu Adalah D0 D0 Adalah Dividend Yang Dibagikan Tahun Ini Atau Saat Ini Atau Current Dividend D0 Kali 1 Plus Pertumbuhan Dividend Jadi D1 Atau Dividend Yang Diterima Tahun Depan Adalah Dividend Yang Dibagikan Saat Ini Dikali 1 Plus Pertumbuhan Dividend Dividend Tahun Kelima Itu Berarti Mudahnya Adalah Dividend Tahun Keempat Dikali 1 Plus Pertumbuhan Dividend Nah Dengan Rumus Dividend Diskon Model Yang Asumsi Pertumbuhan Dividend Yang Konstan Hal Ini Mengimplikasikan Bahwa Harga Saham Akan Semakin Besar Jika Dividend Persaham Semakin Besar Karena Dividend Sebagai Pembilang Kemudian Semakin Rendah Tingkat Imbal Hasil Yang Diperseratkan Atau K Dengan Semakin Rendah Tingkat Imbal Hasil Yang Diperseratkan Maka K Semakin Turun Otomatis Harga Saham Semakin Naik Kemudian Semakin Besar Tingkat Pertumbuhan Dividend Yang Diharapkan Dengan Semakin Besar Tingkat Pertumbuhan Dividend Maka Penyebutnya Ini Akan Di Rumus Ini Akan Semakin Turun Dan Harga Saham Akan Naik Untuk Saham Yang Harga Pasarnya Harga Pasar Tadi Saya Sudah Jelaskan Berdasarkan Permintaan Dan Penawaran Atas Saham Tersebut Di Bursa Saham Jika Untuk Saham Yang Harga Pasarnya Itu Sama Dengan Nilai Intrinsik Nya Nilai Intrinsik Nya Adalah Arus Kas Di Masa Depan Yang Didiskontokan Maka Imbal Hasil Yang Diharapkan Itu Adalah Dividend Yield Ditambah Dengan Capital Gain Yield Itu Adalah D1 Dibagi Dengan P0 Itu Adalah Dividend Yield Sedangkan Yang P1 Kurang P0 Dibagi P0 Adalah Capital Gain Yield Jadi Imbal Hasil Yang Diharapkan Atau K Itu Adalah D1 Dibagi P0 Ditambah Dengan G Atau Growth Dari Dividend Berikutnya Kita Masuk Ke Harga Saham Dan Peluang Investasi Ada yang disebut dengan istilah Dividend Payout Ratio Atau Rasio Pembayaran Dividend Ini adalah Persentase Laba Yang Dibagikan Sebagai Dividend Jadi Misalnya Laba Persahamnya 1000 Per lembar Saham Nah 1000 Itu Berapa Yang Akan Dibagikan Dividend Ke Pemegang Saham Dan Sisanya Akan Diinvestasikan Kembali Di Perusahaan Yang Disebut Dengan istilah Flowback Ratio Atau Retention Ratio Ini adalah Bagian dari Laba Perusahaan Yang Diinvestasikan Kembali Di perusahaan Jadi Biasanya Kalau Perusahaan Masih Memiliki Proyek Proyek Yang Memberikan Net Present Value Yang Positif Maka Laba Yang Diperoleh Itu Tidak Semuanya Dibagikan Sebagai Dividend Tapi Digunakan Untuk Membiayai Pertama Kali Membiayai Proyek Proyek Tersebut Setelah Ada Sisanya Baru Kemudian Itu Yang Dibagikan Sebagai Dividend Ke Pemegang Saham Nah Nilai Sekarang Dari Peluang Pertumbuhan Atau Present Value Growth Opportunity Adalah Harga Saham Sama Dengan Nilai Tanpa Pertumbuhan Persaham Ditambah Nilai Sekarang Dari Peluang Pertumbuhan Atau Harga Saham Saat Ini Adalah Laba Persaham Tahun Depan S1 Dibagi Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Ditambah Nilai Sekarang Dari Peluang Pertumbuhan Nilai Sekarang Dari Peluang Pertumbuhan Atau PVGO Masih Tentang Dividend Discount Model Pada slide Sebelumnya Kita sudah Membahas Bagaimana Mencari Nilai Intrinsik Saham Kalau Dividendnya Pertahun Pertumbuhannya Sama Atau Konstan Selamanya Nah Ini Ada Ada Lagi Model Pertumbuhan Dividend Bertahap Jadi Dengan Model Pertumbuhan Dividend Bertahap Ini Model Ini Memperkenankan Dividend Persaham Itu Bertumbuh Pada Tingkat Yang Berbeda-beda Setiap Tahunnya Tapi Nanti Dia Diasumsikan Pada Waktu Tertentu Akan Bertumbuh Konstan Selamanya Saat Perusahaan Telah Mencapai Kondisi Yang Mapan Atau Major Jadi Misalnya Ketika Pertumbuhan Perusahaan Di awal Baru-baru Beroperasi Pertumbuhannya Besar Mungkin Dividend Bertumbuhnya Tidak Sama Bisa 10% Kemudian 12% Kemudian 15% Tapi Kemudian Pada Suatu Waktu Tertentu Pertumbuhan Telah Mencapai Kemapanannya Sudah Mencapai Major Dan Pertumbuhan Dividend Akan Konstan Selamanya Nah Itu Adalah Asumsi Dari Model Pertumbuhan Dividend Bertahap Berikutnya Kita Membahas Tentang Price Earning Ratio Jadi Price Earning Ratio Dan Peluang Pertumbuhan Price Earning Multiple Adalah Harga Saham Terhadap Rasio Harga Saham Terhadap Laba Persaham Jadi Kalau Misalnya Laba Persaham 100 Kemudian Harga Saham Itu 1000 Maka Price Earning Ratio Nya Adalah 1000 Dibagi Dengan 100 Berarti Price Earning Multiplenya 10 Kali Jadi Harga Saham 10 Kali Laba Persaham Perusahaan Nah Apa Faktor Yang Menentukan Rasio Price Earning Ratio Nah Ini Faktornya Adalah Jadi P0 Dibagi Dengan E1 Ini Adalah Price Earning Ratio Itu Sama Dengan 1 Dibagi K Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Kemudian Dikali Ini PVGO Adalah Nilai Sekarang Dari Peluang Pertumbuhan Dibagi Dengan E1 Adalah Earning Per share Tahun Depan Atau Laba Persaham Tahun Depan Dibagi Dengan Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Rasio 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 Perusahaan Perusahaan Yang Bertumbuh Dalam Jangka Panjang Pada Tingkat Berkelanjutan Nah Inilah Price Earning Ratio Untuk Perusahaan Yang Bertumbuh Dalam Jangka Panjang Pada Tingkat Berkelanjutan Atau Sustainable Growth Rate Jadi PI Adalah 1 B B Ini Adalah Plowback Rasio Berapa Dari Laba Perusahaan Yang Diinvestasikan Kembali Di Perusahaan Atau Plowback Rasio Atau B B Ini Adalah 1 Minus Dividend Pout Rasio Jadi 1 Minus Plowback Rasio Dibagi Dengan Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Dikurangi Return On Equity Kali Plowback Rasio Atau Retention Rasio Rasio PEG Adalah Rasio PI Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Rasio PI Dan Harga Saam Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Ini Adalah Price Earning Rasio P Dibagi Dengan E Itu Adalah 1 Minus B Plowback Rasio Atau Retention Rasio Dibagi Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Dikurangi Pertumbuhan Dividend Atau Growth Semakin Beresiko Sebuah Saham Maka Rasio PI Semakin Rendah Kenapa Karena Semakin Beresiko Sebuah Saham K Nya Atau Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Yang Sebagai Penyebut K Nya Itu Naik Maka Otomatis PI Nya Akan Turun Dan Semakin Tinggi Tingkat Imbal Hasil Yang Dipersyaratkan Atau K Juga Maka Semakin Rendah PI Nah Ini ada Semacam Jebakan Atau Perangkap Dalam Analisis PI Jadi Dengan Rasio PI Mudahnya Adalah Kita Hanya Memperkirakan Berapa Laba Persaham Atau Earning Pershare Perusahaan Yang Kita Analisis Di Tahun Depan Itu Kemudian Kita Kalikan Dengan Rasio PI Itu Dapatlah Harga Saham Nah Cuman Masalahnya Disini Ada Semacam Jebakan Dalam Analisis PI Pertama Adalah Adanya Earning Management Kemungkinan Earning Management Di Jadi Kalau Terjadi Praktek Earning Management Mungkin Laba Persahamnya Atau Earning Pershare Yang Dilaporkan Itu Lebih Tinggi Daripada Yang Seharusnya Atau Yang Ada Pada Kondisi Yang Sebenarnya Kemudian Juga Ada Banyak Diskresi Yang Dilakukan Dalam Mengelola Laba Nah Jadi Karena Laba Itu Diperoleh Dengan Penerapkan Metode Metode Atau Prinsip Akuntansi Dan Itu Ada Fleksibilitas Garis Lurus Atau Double Declining Dan Kemudian Juga Banyak Diskresi Yang Dilakukan Dalam Mengelola Laba Jadi Kalau Laba Persaham Yang Dilaporkan Itu Tidak Tepat Maka Nanti Dengan Dikalikan Dengan Rasio PE Akan Mendapatkan Harga Saham Yang Juga Tidak Tepat Gambar 13.6 Berikut Ini Memperlihatkan Rasio PE Di Amerika Serikat Jadi Kalau Kita Lihat Yang Paling Mungkin Akan Menjadi Industri Yang Akan Pesat Pertubuhannya Makanya PE Dia Tinggi Oil NG PE Rasio Sudah Lebih Rendah Prospek Sudah Lebih Rendah Kemudian Di bawah Biotech Adalah Bisnis Software Dengan Semakin Eranya Semakin Digital Maka Rasio PE Dari Saham Perusahaan Pembuat Perangkat Lunak Yang Dipakai Oleh Banyak Perusahaan Juga Akan Meningkat Prospek Prospek Baiknya Di Masa Depan Sehingga PE Rasionya Pun Juga Tinggi Rasio Rasio Valuasi Komparatif Lainnya Selain Price Earning Rasio Adalah Price To Book Rasio Ini Adalah Rasio Harga Saham Perlembar Dibagi Dengan Nilai Buku Persaham Menjadi Salah Satu Indikator Seberapa Agresifnya Pasar Menilai Perusahaan Jadi Berapa Kali Pasar Mau Membeli Nilai Buku Persaham Perusahaan Kemudian Ada Price To Cash Flow Rasio Nah Ini Harga Saham Dibagi Dengan Salah Satunya Adalah Arus Kas Dari Operasi Persaham Nah Kalau Laba Itu Banyak Dipengaruhi Oleh Earning Management Tadi Dan Diskresi Dalam Pengelolaan Laba Maka Price To Cash Flow Ini Menggunakan Arus Kas Sebagai Pembandingnya Nah Arus Kas Ini Lebih Sedikit Dipengaruhi Oleh Keputusan Akutansi Dibandingkan Dengan Laba Nah Kemudian Juga Ada Price To Sales Rasio Nah Ini Harga Saham Dibandingkan Dengan Penjualan Perlembar Penjualan Dibagi Dengan Jumlah Lembar Saham Beredar Nah Ini Dapat Dapat Digunakan Untuk Perusahaan Perusahaan Rintisan Atau Startup Yang Belum Memiliki Laba Jadi Perusahaan Perusahaan Startup Itu Memang Lebih Banyak Keluar Biaya Operasionalnya Untuk Investasi Dan Segala Macam Sedangkan Penjualan Beban Promosinya Juga Luar Biasa Besar Sedangkan Pendapatan Atau Penjualannya Mungkin Masih Sedikit Jadi Dari Sisi Laba Digunakan Berikutnya Adalah Pendekatan Valuasi Dengan Menggunakan Free Cash Flow Nah Ya Jadi Free Cash Flow Jadi Yang Di Present Value Adalah Free Cash Flow Nah Ada Yang Disebut Dengan Istilah Free Cash Flow For Firm Atau FCFF Nah Ini Adalah Rumusnya Earning Before Interest And Tax Dikali 1 Minus Tax Tax Rate Kemudian Ditambah Penyusutan Dikurangi Belanja Modal Dikurangi Kenaikan Dalam Modal Kerja Neto Nah Ada Yang Disput Juga Dengan Istilah Free Cash Flow To Equity Holder Jadi Free Cash Flow Untuk Pemegang Saham Nah Ini Rumusnya Free Cash Flow To Equity Adalah Free Cash Flow For Firm FCFF Dikurangi Beban Bunga Kali 1 Minus Tarif Fajak Atau Tax Rate Ditambah Kenaikan Dalam Utang Neto Nah Kemudian Dengan Free Cash Flow Harus Memperkirakan Terminal Value Nah Ini Bisa Menggunakan Model Pertumbuhan Dividend Constan Jadi Nilai Perusahaannya Itu Adalah 1 Plus Free Cash Flow Setiap Tahun Dibagi Dengan 1 Plus Weighted Average Cost Of Capital Nah Ingat Kembali Bagaimana Mencari Weighted Average Cost Of Capital Ini Pangkat T Ditambah PT Ini Adalah Nilai Terminal Value Dibagi 1 Plus WAC WAC Atau WACC Pangkat T Nah Terminal Value Nya Itu PT Nya Adalah Free Cash Flow Di Tahun Ketika Free Cash Flow Sudah Pertumbuhan Konstan Dibagi Dengan Weighted Average Cost Of Capital Dikurangi Growth Nah Nilai Pasar Equitas Itu Adalah Free Cash Flow To Equity Holder Dibagi Dengan 1 Plus Required Rate Of Return Cost Of Equity Sorry Jadi KA Itu adalah Cost Of Equity Nah Tadi Free Cash Flow Dibagi Dengan 1 Plus WAC WAC Itu Adalah Weighted Average Cost Of Capital Ada Komponen Cost Of Debt Ada Komponen Cost Of Equity Sedangkan Kalau Kita Mencari Nilai Pasar Equitas Dengan Free Cash Flow To Equity Maka Pembaginya Bukan Lagi WAC Tapi 1 Plus Cost Of Equity Atau KE Ditambah Nilai Terminal Value Nya Juga Terminal Value Nya Sama Itu Cuman Perbedaannya Kalau Tadi Dengan Free Cash Flow For Firm Ini Bukan Cost Of Equity Tapi WAC Sedangkan Kalau Kita Menggunakan FCFE Atau Free Cash Flow For Equity Nah Equity Atau KE Oke Jadi Kita Membandingkan Model-model Valuasi Yang ada Nah Ini Model Valuasi Berbeda-beda Nah Ini Perbedaannya Terkait Dari Penyederhanaan Dari Asumsi-asumsi Yang Digunakan Dalam Model-model Tersebut Nah Permasalahan Dengan Discounted Cash Flow Atau Arus Kast Terdiskonto Adalah Perkiraan-perkiraan Pada Discounted Cash Flow Ini Tidak Selalu Tepat Nah Ini Para Investor Menggunakan Hierarki Valuasi Jadi Real estate Pabrik Peralatan Kemudian Laba Pada Ekonomi Laba Ekonomi Pada Aset Yang Ada Dan Peluang-peluang Pertumbuhan Dengan Demikian Berakhir Sudah Materi Tentang Valuasi Ekuitas Di Bab 13 Dari Buku Dasar-dasar Investasi Karangan Bodi Dan Edisi 9 Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Salemba Mban Patria Jangan Lupa Untuk Mengunjungi E-learning Penerbit Salemba Dotcom Cari E-learning Management Investasi Dapatkan Video-video Pembelajaran Lainnya Kemudian Soal Dan Pembahasan Lengkapnya Setiap Bab Yang Ada Dan Persiapan Menghadapi Ujian Tengah Semester Dan Ujian Akhir Semester Dalam Bentuk E-tryout Ada Soal-soal Yang Anda Bisa Kerjakan Dan Nanti Ada Pembahasan Lengkapnya Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Mohon Maaf Jika Ada Berbagai Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Selamat